Merebaknya islamofobia yang terjadi di negeri-negeri non-muslim ini tidak lepas hubungannya atau kaitannya dengan posisi di mana umat islam mengalami penurunan kualitas. Dari apa? Dari yang disebut dengan kemajuan penguasaan terhadap sain, teknologi, informasi, kuatan militer di mana negara-negara muslim di dunia ini tingkat produktivitasnya atau tingkat kemajuannya ini sangat memprihatinkan. Inilah kelemahan negeri-negeri islam. Kita sudah salah dari awal ya. Menata kehidupan sosial, politik, agama, dan sains teknologi tidak pada tempatnya. Ini yang menyebabkan keterpurukan dan ketertinggalan negara-negara islam. Dan sehingga terus-menerus menjadi bahan sasaran empuk untuk orang lain menistakan islam dan kaum muslim. Nah anehnya negara-negara yang melakukan aksi islamofobia itu seperti Sweden dan New Zealand itu pernah dinobatkan sebagai negara-negara yang paling islami di dunia. Artinya apa? Negara yang paling islami, dianggap paling islami yang paling bisa menerapkan ajaran-ajaran islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik mereka itu belum tentu mereka adalah yang ramah terhadap islam dan umat islam. Jadi kok bisa ya negara dinobatkan paling islami di dunia tapi kok islamofobianya paling kencang, paling tinggi ya. Nah ini mengerankan sekali, ini mengejutkan. Artinya apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu dan Rahmatullah bahwa ini kita harus mengejar ketertinggalan kita bagaimana indeks pembangunan sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu bisa kita wujudkan. Sekaligus kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa islam ini itulah agama, kemajuan agama yang mendorong kita untuk masih. Sehingga apa? Kalau umat islam posisinya bagus, mayoritas masuk ke dalam negara-negara yang sepuluh besar paling islami di dunia maka kita tidak lagi bisa akan dilecehkan dan dinistakan seenaknya. Jadi antara islamofobia dengan islamicity ini sekarang masih terjadi gap ya. Ada jurang. Di satu sisi mereka benci islam tetapi di sisi lain mereka dianggap negara-negara yang paling islami di dunia. Pun indeks islami dalam pembangunan negara-negara itu itu pun masih meninggalkan catatan. Seperti apa? Di situ tidak ada indeks tentang ketauhidan. Padahal yang dinamakan dengan islami syarat yang pertama itu ya dia harus bertauhid kepada Allah. Yang kedua tidak ada dimasukkan sebuah negara itu dianggap paling islami kalau di situ angka kriminalitasnya rendah, bunuh dirinya rendah, prostitusi judinya rendah, bahkan tidak ada. Kemudian perlindungan terhadap kebebasan beragama, kemudian juga indeksnya adalah lindungi negara dan bangsa kita itu dari perilaku seks menyimpang, itu tidak ada. Nah ini negara-negara yang disebut dengan paling islami di dunia itu ya kriminalitasnya, pengakuan terhadap LGBT-nya, seks bebasnya, ya itu masuk semua. Artinya apa? Indikator-indikator, indeks-indeks keislaman sebuah negara itu pun tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Maka itu hadirin dari hati Allah SWT ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya ketika kita berbicara tentang islamofobia ayo perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Semakin mereka benci islam sampai menista Rasulullah dan Al-Quran apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Justru pada saat itulah tanda kuat sinyal dari Allah bahwa kemenangan islam itu sudah semakin dekat. Jadi semua yang menistakan islam itu adalah ditugaskan oleh Allah sebagai anjing-anjing untuk membuat umat islam ini bersatu untuk kemudian kembali kepada ajaran agamanya akan menjemput kemenangan dan pertolongan dari Allah SWT kalau kita berhasil mewujudkan nilai-nilai ajaran islam itu dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!